M.A.I.H, Guru Agama Salah Satu Sekolah Dasar atau SD di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah menjanjikan memberi nilai bagus kepada para siswi yang dicabulinya. Hal itu diungkapkan Kasat Reskrim Pores Cilacap AKP Rifelt Konstantin Baba saat ungkap kasus Rima Pores pada Kamis 9 Desember 2021. Rifelt menjelaskan aksi bejat ini dilakukan di dalam kelas saat jam istirahat dengan iming-iming nilai bagus. Rifelt menjelaskan salah satu kasus siswa yang menjadi korban diminta tetap tinggal di dalam kelas. Saat itulah tersangka melakukan perbuatan bejatnya. Terkait dengan kemungkinan adanya ancaman kepada para korban, Rifelt mengatakan masih mendalaminya. Diberitakan sebelumnya seorang guru agama di salah satu SD di Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap di Bekuk Polisi. Pria yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau PNS itu diduga telah mencabuli 15 siswi yang masih di bawah umur. Perbuatan tersebut dilakukan tersangka dalam tiga bulan terakhir sejak bulan September lalu. M.A.Y.H. selaku tersangka telah meminta maaf terhadap 15 siswi yang dicabulinya. Tersangka mengaku hilaf melakukan perbuatan tersebut karena tidak dapat menahan hasrat seksual ketika melihat anak-anak. Yang menyadari perbuatan tersebut melenceng dari ajaran agama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan dari Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.